Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya, Bunda Ahza Di channel Youtube Yahman's Family Di video kali ini Saya mau nge-review produk skincare Yang mana produk ini sebenarnya Sudah saya gunakan kurang lebih 1 minggu Belakangan, nah produk Skincare ini merupakan produk Dari brand yang mana sebelumnya Dia sudah berhasil dan sukses Mengeluarkan produk Yang berupa body care routine Dan juga kemarin sempat keluarin Sediaan serum untuk wajah Nah buat kalian yang penasaran Kira-kira review pribadi Saya tentang skincare ini Itu kayak gimana So jangan lupa untuk subscribe dulu Buat kalian yang belum subscribe ya Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Tanpa berlama-lama Disini saya mau nunjukin Produk skincare yang mau Saya review dan sudah Saya gunakan kurang lebih 1 minggu Nah ini dia siapa yang Anda kenal dengan produk satu ini Ini Skull Whitening Yang mana produknya terkenal dengan murah Kemudian kualitasnya oke Dan juga dia sudah berbadan pom Jadi aman ya untuk ibu hamil Dan juga ibu menyusui Kalau sebelumnya saya pernah nge-review produk Skullet ini dari body care-nya Kemudian yang terakhir itu serum Nah disini saya mau nge-review Skincare rutinnya ya Dari sabun Sebenarnya sabun ini sudah lama keluar sih Akan tetapi saya baru berani coba sekarang Kemudian disini juga saya mau nge-review Produk krim dari Skullet Yaitu krim siang dan krim malemnya So buat kalian yang penasaran Tetap stay tune ya Sebelum nanti ke review pribadi saya Tentang bagaimana respon kulit saya Ke produk skincare Skullet ini Disini saya mau share dulu Beberapa komposisi Dan juga gimana sih kemasan dari Skullet Whitening Yang pertama langsung saja Saya mau bahas tentang face wash-nya Jadi untuk sabun ini Sebenarnya dia keluar lebih dulu Sebelum serum Tapi saya baru berani coba Si sabun ini sekarang Sekaligus dengan produk Skincare krim siang dan malemnya By Skullet Sebelumnya saya mau minta maaf banget Kalau misalnya kalian di video ini Bakalan terganggu banget Dengan suara si burung-burung ini Karena memang sekarang burungnya Kayaknya gak bisa diem deh ya So langsung saja Disini saya mau nge-review Fish wash by Skullet Whitening Kalau segi tekstur Sabun ini pada saat saya gunakan di wajah Itu ya Ini lain banget Dibanding dengan tekstur Body shower-nya By Skullet Whitening Itu dia lebih kerasa Bulir-bulirnya Sedangkan ini Meskipun di dalamnya Ada bulir-bulir Ini bulir-bulirnya Hanya satu sih Jadi kalau di body shower-nya Kan ada dua ya Warna-warna bulir yang berbeda Sedangkan untuk di face wash-nya sendiri Ini ada bulir merah begitu Ini pada saat saya gunakan Tidak kerasa yang kasar Nyakitin gitu di wajah Enggak Dan saya suka banget Untuk face wash-nya ini Karena dia itu non-SLS Jadi dia ini tanpa detergen Yang biasanya digunakan Di produk-produk kecantikan gitu ya Ini bisa dibuktikan Dan pada saat saya menggunakannya Itu busanya Busa dari face wash-nya ini Tidak begitu Meluber gitu ya Hampir tidak Kerasa sama sekali Ada busanya Dan pada saat dibilas Itu Tidak bikin kering Dan dia Masih ada Nuansa lembabnya Pada saat dibilas gitu ya Kemudian Ini review saya Pribadi Pada saat saya gunakan Satu minggu belakangan ini Sungguh nih ya Tidak yang di endorse Atau apa Ini real review saya Pribadi Itu dia Kerasanya lebih cerah Kemudian lebih glowing Dan pada saat itu Saya banyak Kayak spot-spot Bekas jerawat gitu ya Itu lebih Gampang dibantu Untuk pudar Selain itu Produk ini Sudah Berbadan pom Sekali lagi Semua produk Scarlet whitening itu Sudah berbadan pom Dan harganya All item 75 ribu Untuk face washnya ini Ada 4 komposisi Yang ditonjolkan Yaitu Ada glutathione Kemudian ada Aloe vera Kemudian ada Rospetal Dan juga Vitamin E Langsung saja Untuk komposisi ini Akan saya ulas Sesuai dengan Klaim yang Diberikan oleh Scarlet whitening Untuk glutathione ini sendiri Dia Bermanfaat Untuk meningkatkan Kelembapan Dan elastisitas kulit Dan juga Dia bisa memberikan Perlindungan Dari radikal bebas Serta Dia bisa Membantu Untuk Mencerahkan kulit Benar banget Pada saat Saya gunakan Ini Itu Cerahnya Kerasa Dan Lembabnya Tidak kering Itu kerasa banget Selanjutnya Ada komposisi Aloe vera Komposisi Aloe vera Disini Bermanfaat Untuk Menenangkan kulit Kemudian Meradakan Peradangan kulit Misalnya Ada jerawat Yang sedang Meradang Itu bisa Deredakan Dengan Face wash Ini Selanjutnya Dia juga Bisa membantu Melembabkan Dan menghaluskan Kulit wajah Benar banget Pada saat itu Saya setelah Rutin menggunakan Scarlet Face wash Ini Itu yang Saya rasakan Komedo Tidak lagi Sering Menonjol Tidak lagi Sering ke permukaan Dan Kerasa Kalau diraba Kemudian Disini Juga Dia Kerasa Pori Itu Sedikit Mengecil Jadi Tidak Yang Gede Gede Jadi Kalau Dipegang Itu Kerasa Halus Dan Pada saat Kita Pakai Skincare Itu jadi Lebih Bagus Selanjutnya Disini Ada Rose petal Rose petal Ini Bermanfaat Sebagai Penyegar Kulit Wajah Selanjutnya Ada Vitamin E Disini Vitamin E Tidak jauh beda Manfaatnya Dengan aloe vera Disitu Dia Bermanfaat Sebagai Pelembab kulit Dan membantu Atasi Peradangan Dan juga Menenangkan kulit Nah Buat kalian Yang belum Menyobain Face wash Ini Boleh dicoba deh Kebetulan Kemarin Kenapa Saya Berani Menggunakan Face wash Ini Karena Memang Klaimnya Bagus Banget Dan Kebetulan Pada saat Itu Ada Masih Sisa Sisa Jerawat Saya Yang Sedang Meradang Itu Bisa Diatasi Dengan Ini Padahal Sebenarnya Kulit Saya Itu Termasuk Kulit Yang Sensitif Dan Kurang Pro Dengan Produk Yang Di Dalamnya Mengandung Glutation Sedangkan Pada saat Saya Pakai Ini Kekhawatiran Saya Untuk Tidak Cocok Atau Malah Break out Itu Tidak Terbukti Karena Memang Benar-benar Malah Dia Mencerahkan Banget Pada saat Saya Gunakan Satu Minggu Itu Nah Bagaimana Nanti Kalau Saya Gunakan Rutin Satu Bulan Terakhir Selanjutnya Disini Saya Mau Review Produk Skull Whitening Yang Terbaru Yaitu Agne Series Dan Juga Brightly Series Akan Tetapi Seminggu Ini Saya Sedang Fokus Di Agne Series Jadi Nanti Lebih Tepatnya Review Pribadi Saya Lebih Ke Agne Series Akan Tetapi Disini Juga Akan Saya Bahas Kelebihan Dan Komposisi Yang Ditonjolkan Dari Brightly Series Oke Jadi Ini Dia Perbedaannya Antara Cream Siang Dan Cream Malam By Scarlet Whitening Untuk Cream Siang Stikernya Itu Ada Purple Dan Juga Ada White Sedangkan Untuk Cream Malam Itu All Purple Untuk Stiker Cream Nah Langsung Saja Sebelum Review Saya Pribadi Tentang Cream By Scarlet Whitening Ini Setelah Saya Pakai Satu Minggu Disini Saya Mau Bahas Teksturnya Dulu Nah Dari Segit Teksturnya Itu Saya Suka Banget Untuk Cream Malam Karena Dia Tidak Ada Yang Kerasa Lengket Kemudian Tidak Berat Pada Saat Digunakan Dan Dia Juga Mudah Ngeresep Gitu Ya Ini Cream Malam Creme Malam Itu Teksturnya Lebih Padet Sebenarnya Tidak Padet Tetapi Kalau Dibanding Dengan Cream Paginya By Scarlet Lebih Padet Dan Kalau Di Apply Itu Dia Kayak Lebih Water Base Gitu Ya Jadi Berair Aja Nah Dan Dia Mudah Di Apply Tidak Ngedembol Tidak Yang Digosok Gosok Sampai Sakit Gitu Terus Dia Baru Bisa Merata Dia Gampang Banget Ngeratanya Dan Disini Aromanya Itu Eh Khas Banget Aromanya Aroma Bunga Gitu Ya Untuk Cream Paginya Dia Teksturnya Tidak Jauh Beda Dengan Cream Malam Akan Tetapi Disini Dia Lebih Cair Gitu Lebih Encer Nah Sebenarnya Sayang Sih Kalau Saya Gunakan Di Tangan Nah Ini Dia Ada Rasa Mean Jadi Seger Pada Saat Digunakan Dan Dia Itu Tidak Demblok Gitu Dia Disini Ada Komposisi Ini Dia Ada Komposisi Titanium Dioxide Yang Mana Dia Merupakan Sediaan Dari Sunscreen Nah Sediaan Dari Sunscreen Ini Tidak Disebutkan SPF Berapa Jadi Buat Kalian Yang Mau Pakai Krim Pagi Bice Colored Itu Langkah Baiknya Nanti Setelah Pakai Krim Pagi Bice Colored Kalian Bisa Menggunakan Sunscreen Andalan Kalian Yang Lain Untuk Perlindungan Maksimal Dari Paparan UV Kelebihan Dari Skull Whitening Ini Juga Ada Pada Kemasan Jadi Kemasannya Itu Dia Bentukannya Kaca Lebih Berat Dibanding Dengan Krim Krim Yang Lain Kemudian Ini Juga Ada Beberapa Komposisi Yang Ditonjolkan Dari Masing Krim 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 Siang Ini Bisa Digunakan Pagi Siang Sore Pada Saat Terik Matahari Masih Kerasa Itu Sih Saya Lebih Tepatnya Sering Menggunakannya Kemudian Disini Ada Beberapa Kelebihan Bisa Kalian Lihat Di Box Ini Di bawah Judulnya Di bawah Acne Krim Day Ini Ada Beberapa Komposisi Yang Ditonjolkan Disana Yang Pertama Ada Double Action Salicylic Acid Dia Bekerja Paling Baik Untuk Mengatasi Jerawat Dan Dia Juga Bisa Membantu Untuk Mencegah Agar Jerawat Tidak Muncul Kembali Yang Kedua Ada Natural Squillin Dia Bermanfaat Untuk Menghidrasi Kulit Sehingga Kulit Itu Akan Tampak Lebih Lembab Dan Lebih Sehat Serta Lebih Cerah Yang Ketiga Ada Hexa Peptide 8 Disini Dia Bekerja Untuk Anti Aging Yang Lebih Tepatnya Dia Untuk Membantu Menghilangkan Kerutan Kerutan Yang Sudah Timbul Kemudian Disini Ada Natural Vitamin C Natural Vitamin C Ini Vitamin C Pasti Kalian Sudah Tahu Ya Dia Merupakan Antioxidan Yang Mana Dia Itu Bermanfaat Untuk Melindungi Sel Kulit Dari Kerusakan Akibat Radikal Bebas Yang Disebabkan Oleh Paparan Sinar UV Secara Langsung Selanjutnya Ada Tris Membabkan Dan Juga Sebagai Anti Aging Yang Lebih Tepatnya Disini Untuk Mencegah Tanda-tanda Penuaan Dini Dan Juga Kerutan Seperti Manfaat Dari Hexa Peptide 8 Tadi Dan Yang Terakhir Yang Ditonjolkan Disini Ada Komposisi Aqua Peptide Glow Disini Dia Bermanfaat Untuk Menghidrasi Kulit Sehingga Kulit Itu Akan Tampak Lebih Glowing Dan Lebih Kelihatan Cerah Saat Ada Pantulan Sinar Matahari Atau Cahaya Dari Lampu Selanjutnya Disini Saya Mau Bahas Tentang Kelebihan Yang Ditonjolkan Dari Komposisi Agne Night Cream By Scarlet Yang Pertama Ada CM Agne Di Disini Dia Sebagai Anti Bakterial Alami Dan Anti Inflamasi Yang Membantu Untuk Melawan Bakteri Penyebab Jerawat Dan Dia Membantu Untuk Meradakan Peradangan Akibat Jerawat Selanjutnya Ada Komposisi Yang Sama Dengan Cream Paginya Yaitu Ada Natural Squilin Kemudian Ada Hexa Pepit 8 Kemudian Ada Komposisi Yang Sama Lagi Ada Triceramide Dan Aqua Pepit Glow Dan Satu Lagi Ada Natural Vitamin C Nah Kelebihan Yang Satu Lagi Disini Ada Komposisi Pour Away Yang Bermanfaat Sebagai Mengencangkan Pori Jadi Pada Saat Menggunakan Ini Paginya Itu Kalian Akan Kerasa Lebih Kencang Dan Pori Pori Yang Tadinya Itu Kelihatan Jelas Banget Itu Dia Lebih Samar Selanjutnya Disini Saya Mau Bahas Review Pribadi Saya Setelah Menggunakan Rutin Cream Siang Malem Ditambah Dengan Sabun Biscault Whitening Ini Itu Kulit Saya Pada Saat Satu Minggu Rutin Ini Menggunakan Produk Scarlet Whitening Yang Berupa Agnes Series Itu Jerawat Saya Lebih Kalem Kemudian Bekas-bekas Jerawat Saya Biasa Biasa Tidak Berharap Untuk Si Bekas-bekas Jerawat Itu Hilang Dengan Hanya Menggunakan Agnes Series By Scarlet Ini Akan Tetapi Yang Saya Dapatkan Itu Malah Bekas Jerawat Lebih Memudar Dan Si Radang-radang Akibat Jerawat Gendut-gendut Gitu Itu Dia Lebih Kalem Dan Lebih Nggak Ini Nggak Yang Perih Gitu Dan Pada Saat Menggunakan Biasanya Kalau kita Pakai Produk-produk Skincare Gitu Ya Pada Saat Ada Jerawat Yang Meradang Itu Pada Saat Bertemu Dengan Krim Malem Biasanya Kerasanya Panas Perih Gitu Sedangkan Pada Saat Saya Menggunakan Krim Malem By Scarlet Ini Itu Yang Saya Rasakan Lebih Ngademin Kemudian Nggak Ada Rasa Perih Pada Saat Bersenggolan Dengan Jerawat Yang Meradang Dan Pada Saat Paginya Kumido Kumido Itu Juga Ikutan Nggak Begitu Menonjol Dan Alhamdulillah Harganya Murah Jadi Pada Saat Krim Ini Abis Kita Bisa Beli Dengan Tanpa Merogok Kocek Dalem Selanjutnya Disini Saya Mau Ngebahas Brightly Series By Scarlet Whitening Meskipun Disini Saya Belum Sama Sekali Menggunakan Karena Memang Kondisi Kulit Wajah Saya Tidak Memungkinkan Untuk Pakai Ini Bagusnya Buat Kalian Yang Kulit Sedang Kering Kering Kemudian Butuh Dehidrasi Yang Lebih Jadi Kalian Bisa Gunakan Series Yang Satu Ini Jadi Brightly Series Langsung Saja Disini Saya Mau Bahas Komposisi Yang Ditonjolkan Dari Brightly Ever After Cream Night Yaitu Cream Malam Dari Brightly Series By Scarlet Yang Pertama Ada Glutation Dimana Glutation Merupakan Antioxidan Yang Mampu Membuat Kulit Kalian Akan Tampak Lebih Sehat Dan Lebih Cerah Dan Disini Dia Bermanfaat Sebagai Pemerata Kulit Wajah Kalian Jadi Kulit Wajah Kalian Itu Akan Tampak Lebih Merata Pada Saat Rutin Menggunakan Glutation Yang Ada Brightly Ever After Night Cream Ini Yang Kedua Ada Nyacinamide Disini Juga Dia Bermanfaat Untuk Membantu Mencerahkan Kulit Wajah Selanjutnya Ada Pore Away Jadi Pore Away Di Cream Malem By Scarlet Ini Bermanfaat Untuk Mendukung Perlindungan Kulit Dan Memperbaiki Tekstur Dengan Membuat Pori Pori Kalian Itu Lebih Samar Dan Tampak Kecil Selanjutnya Ada Green Caviar Dimana Disini Dia Membantu Untuk Melawan Dehidrasi Jadi Buat Kalian Yang Kulit Sedang Kering Kering Dan Skin Bariernya Lagi Rusak Butuh Hidrasi Kalian Bisa Pakai Krim Malem Routine By Scarlet Whitening Yang Brightly Series Ini Kemudian Ada Komposisi Yang Sama Juga Disini Sama Dengan Krim Agnes Series By Scarlet Disini Ada Natural Vitamin C Hexa Peptide Dan Juga Aqua Peptide Glow Next Disini Saya Juga Mau Ngebahas Brightly Ever After Cream Day Yaitu Cream Pagi Dari Brightly Series By Scarlet Disini Komposisinya Juga ada Glutakion Kemudian Disini Ada Rainbow Algae Dimana Dia Mampu Meningkatkan Kecerahan Dan Mengurangi Ketidaksempurnaan Pigment Kemudian Disini Juga ada Roche Hip Oil Dimana Dia Kayak Asam Lemak Essential Dan Juga Antioksidan Untuk Penyembuhan Luka Selanjutnya Disini Ada Komposisi Yang Sama Dengan Cream Cream Yang Sudah Saya Bahas Tadi Ada Pour Away Kemudian Triceramide Dan Aqua Peptide Glow Baik Agnes Series Maupun Brightly Series Itu Kalian Bisa Sambungkan Dengan Serum Yang Sudah Saya Jelaskan Di Video Yang Ini Jadi Bisa Dipakai Seperti Ini Untuk Agnes Series Dan Untuk Brightly Series Kalian Bisa Pakai Pakainya Itu Begini Setelah Pakai Sabun Kalian Bisa Menggunakan Serum By Scarlet Selanjutnya Setelah Dia Kerasa Udah Ngeresep Kemudian Kondisinya Kering Bersih Kalian Bisa Pakai Baik Krim Siang Maupun Krim Malam Disesuaikan Dengan Jadwal Kalian Bisa Dapatkan Produk Ini Di Bawah Ini Jadi Bisa Diorer By Whatsapp Kemudian By Line Dan Juga Bisa Di Order Di Marketplace Yang Lebih Tepatnya Disana Ada Shopee Mall By Scarlet Whitening Untuk Segi Tekstur Dan Juga Aroma Dari Brightly Series By Scarlet Ini Dia Jauh Beda Dengan Yang Agnes Series Yang Sudah Saya Rutin Gunakan Aromanya Itu Sama Kemudian Teksturnya Juga Lebih Ke Water Base Gitu Ya Lebih Mudah Di Apply Dan Juga Sama Seperti Yang Agnes Series Dan Mungkin Ini Nanti Saya Akan Gunakan Setelah Jerawat Saya Bener Bener Reda Semua Tidak Ada Yang Keluar Masuk Baru Saya Berani Gunakan Ini Dan Nanti Kalau Misalnya Saya Memang Bener Bener Pakai Ini Secara Rutin Saya Akan Review Lagi Di Channel Youtube Saya So Jangan Lupa Untuk Subscribe Ya Oke Satu Lagi Disini Untuk Kalian Yang Mau Rutin Menggunakan Krim Pagi By Scarlet Alangkah Baiknya Setelah Kalian Menggunakan Krim Pagi Ini Kalian Bisa Menggunakan Sunscreen Andalan Kalian Karena Untuk SPF Disini Dia Tidak Dijelaskan Berapa SPF Jadi Kita Tidak Tahu Seberapa Lama Perlindungannya Untuk Kita Agar Terlindungi Dari Paparan UV Secara Langsung So Tetap Pakai Sunscreen Andalan Kalian Dan Buat Kalian Yang Pengen Dapetin Box Exclusive By Scarlet Ini Jadi Ini Setelah Krimnya Abis Gitu Ini Bisa Dipakai Untuk Ngesift Barang Barang Kalian Kalian Tidak Perlu Nambah Harga Akan Tetapi Malah Dapet Diskon Banyak Dengan Cara Kalian Bisa Beli 5 Item Acak Dari Masing Item Scarlet Whitening Kalian Sudah Dapetin Ini So Itu Tadi Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yang Sedang Mencari Review Tentang Produk Terbaru Dari Scarlet Whitening Yaitu Agnes Series Dan Brightly Series Dan Buat Kalian Yang Belum Menemukan Skincare Yang Cocok Untuk Kulit Yang Berjerawat Kemudian Kulit Normal Dengan Budget Tidak Terlalu Tinggi Kalian Bisa Rekomendasi Skincare Ini Untuk Kulit Kalian Untuk Yang Agnes Series Ini Di kulit Saya Benar-benar Nolong Banget Dan Untuk Bekas-bekas Jerawatnya Pun Ikut Memudar Padahal Saya Tidak Terlalu Ekspektasi Tinggi Untuk Memudarkan Si Bekas Jerawatnya Dan Buat Kalian Yang Baru Kenal Saya Yang Baru Ketemu Channel Youtube Saya Jangan Lupa Untuk Subscribe Ya Dan Buat Kalian Yang Merasa Video Video-video Terbaru Lainnya Dan Pastinya Lebih Bermanfaat Untuk Kalian Oh Ya Karena Di Februari Kemarin Itu Saya Tidak Bisa Ngejar Untuk Berbagi Syarat Dan Ketentuan Untuk Mendapatkan Giveaway Skincare Bepom So Terus Ikuti Video Saya Ya Karena Saya Tidak Berani Memastikan Secara Pasti Kira-kira Kapan Saya Akan Share Syarat Dan Ketentuan Untuk Kalian Yang Beruntung Dua Paket Skincare Bepom See you